Selamat bertemu kembali dengan Zenius Talk Metodologi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari William Aribowo yang menanyakan tentang aksiologis. Aksiologis merupakan sebuah cabang bersambat yang berarti aksio itu adalah nilai dan logos itu adalah teori atau ilmu pengetahuan. Jadi berbicara tentang aksiologis kita berbicara tentang nilai-nilai bagaimana nilai itu dalam hubungannya dengan sebuah penelitian. Ada dua kunci yang penting di dalam aksiologis ini yang berhubungan erat dengan persoalan nilai. Yang pertama adalah nilai etika moral dan yang kemudian yang kedua adalah estetika. Jadi dalam penelitian itu pertanyaan yang paling mendasar apakah penelitian yang Anda lakukan itu mempunyai nilai? Maksudnya bahwa apakah itu berhubungan erat dengan kebaikan, dengan kebajikan dan apakah karya penelitian saudara itu akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi secara etik yang berbicara tentang kebaikan, kebajikan adalah sebuah standar moral. Standar nilai di dalam penelitian apakah memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat, bagi peradaban ini. Jadi apabila kita meneliti, tidak memberi kontribusi apa-apa terhadap kualitas kehidupan, itu artinya bahwa penelitian Anda ya tidak berdilai. Kemudian yang kedua, penelitian itu juga berhubungan erat dengan standar estetika. Apakah itu standar estetika? Ya itu standar yang menghubungkan tentang keindahan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan keindahan dalam pengertian yang simple. Bahwa yang dimaksud keindahan di sini, di dalam ungkapan Jawa begitu sangat terkenal. Almemayu hayuning bawono. Itu artinya bahwa sebuah karya penelitian itu ya harus memberikan keindahan bagi dunia. Maksud keindahan ini sudah barang tentu tidak akan merusak, tidak justru membuat masyarakat hancur, masyarakat tidak beraturan. Dengan keindahan itu justru akan membawa kita ke dalam sebuah kebaikan. yang sudah barang tentu apakah keindahan yang memayuning bawono ini dalam dalam aspek seperti kesenian? Bukan. Dia merupakan sebuah kontribusi di dalam kehidupan, baik itu kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan budaya, kehidupan ekonomi, yang seluruhnya harus dapat meningkatkan kualitas kehidupan ini yang lebih baik. Di dalam proposal penelitian, kita harus berhati-hati di dalam memberikan suatu deskripsi tentang tujuan dan juga manfaat dari penelitian. Karena manfaat itulah atau kegunaan yang secara langsung dari penelitian itu dapat digunakan oleh masyarakat di dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi di situ menyangkut etos dan etikos. Etos ini berbicara tentang sifat, watak, dan etikos itu adalah susila. Apakah penelitian kita itu dapat diterima secara baik oleh masyarakat dan dapat digunakan? Maksudnya digunakan itu secara praktis, mungkin masuk industri dan menjadi produk masif. Sebuah produk yang dapat dinikmati orang banyak dan produk karya penelitian Anda dapat memfasilitasi kehidupan ini menjadi lebih baik. Pertanyaan adalah can make it better? Ya seperti lagu. Nilai apa yang dapat mengkontribusi bagi masyarakat dari hasil penelitian kita? Pertanyaan yang mendaram memang yang mendasar adalah touching their worth for a better. Jadi bagaimana bahwa kualitas hidup ini akan lebih baik dengan hasil karya saya? Dan bagaimanakah kita dapat menyumbangkan gagasan dari hasil penelitian itu di dalam upaya? Baik itu memperbaiki kondisi masyarakat baik itu secara moral imaterial maksudnya maupun secara material. Dan inilah kuncinya aksiologis bahwa kata kontribusi kata kegunaan dan kata manfaat menjadi pikiran yang dominan di dalam pikiran kita sehingga apa yang kita lakukan bersusah payah menulis desertasi menulis tesis dan deskripsi memang berguna bagi kehidupan ini. Sekian penjelasan saya mengenai aksiologis dan sampai ketemu pada tutorial yang akan datang. Dan terima kasih. Wasallam. Bye. yang memperbaiki Terima kasih.